assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh langsung aja kita tutup poin mengenai bahasan kali ini jadi begini mengetahui watt pada speaker sebenarnya lebih mudah daripada mengetahui watt pada power amplifier buat pada sebuah speaker biasanya sudah tertulis di bagian belakang ya ini biasanya disitu tertulis mark power atau peak power atau program power ya dan juga WRMS atau RMS namun Taukah teman-teman produksi speaker enggan untuk mencantumkan watt RMS dan hanya mencantumkan watt peak power atau mark power pada produk buatannya kenapa demikian tentu saja ini tak lepas dari strategi marketing dengan hanya mencantumkan mark power maka watt speaker tersebut menjadi terlihat lebih wah dan menambah daya tarik konsumen produsen akal biasanya hanya mencantumkan mark power saja tanpa disertai watt real atau watt murni yang bisa di handling atau oleh sebuah speaker sedangkan watt RMS malah tidak dicantumkan padahal RMS lah yang menjadi acuan jadi poin penting yang mau saya sampaikan disini adalah kita harus bisa membaca spesifikasi dari sebuah loudspeaker karena jika tidak salah maka akibatnya bisa fatal jadi apa yang dimaksud dengan RMS dan peak power atau mark power RMS itu singkatan dari root mean square bisa dibilang merupakan daya watt power atau daya tampung watt speaker yang bisa dibebankan secara terus-menerus dengan tingkat kegerasan yang maksimal tetapi tidak sampai suara menjadi cat cat dan tetap terkontrol RMS inilah yang menjadi acuan saat kita memilih sebuah speaker karena inilah watt yang sebenarnya kemudian apa itu mark power atau peak power atau program power sama aja itu ya yang sering kita lihat pada sebuah loudspeaker jadi itu adalah power atau watt yang bisa di handling secara singkat hanya sepersekian detik dan tidak secara terus-menerus atau continue apa yang terjadi jika kita menjadikan mark power sebagai acuan maka bisa fatal akibatnya guys misal kita mempunyai sebuah power amplifier dengan daya real murni udah diukur secara manual itu keluarnya 500 Watt sebagai catatan daya real murni biasanya terdapat pada power amplifier build-up ya misal merek-merek polytron Yamaha Sony dan lain-lain pokoknya yang udah punya nama lah nah jika daya realnya 500 Watt sedangkan kita beli sebuah speaker dengan Watt yang sama misalnya akan tetapi yang jadi acuan adalah mark power maka aman-aman aja selama tidak kita pasang dan nyalakan atau kita pasang dan nyalakan tapi dengan volume yang kecil sampai sedang jika dibaksa volume full atau kencang maka bisa dibastikan speaker tersebut akan jebol kenapa karena speaker tidak kuat menerima beban berlebih karena diakan itu voice coil ya voice coil itu kan cuman kawat-kawat lilitan karena kalau dia lebih kelebihan beban itu panas dan lama-kelamaan itu terbakar dan terjadi konsleting karena memuai bergesekan dengan magnet ya lanjut dengan mark power 500 Watt maka RMS dari speaker tersebut adalah hanya 250 Watt maka dari itu jika pada sebuah speaker hanya tertera mark power atau big power seperti ini cara mengatui RMS nya cukup dengan dibagi dua dan RMS itulah yang menjadi acuan untuk watch speaker yang sebenarnya tapi kalau ini ada keterangan untuk RMS nya ya power 100W RMS dan mark power nya 275 Watt ini adalah mark power tidak bisa dijadikan acuan oke lanjut lagi beda lagi jika power amplifier kita merek tidak jelas atau malah rakitan kita tidak tahu cara menghitungnya misal power OCL 150 Watt apakah output dayanya benar sampai 150 Watt ya belum tentu itu tergantung power supply yang digunakan kira-kira mampu nggak buat menyuplai sampai 150 Watt belum lagi masalah efisiensi power OCL termasuk kelas AP sedangkan power amplifier kelas AP punya efisiensi hanya sekitar 60-70% semisal power OCL semisal power supplynya mampu sampai 150 Watt maka tetap tidak akan tercapai power 150 Watt OCL bisa keluar output 150 Watt paling banter kisaran 90 sampai 100 Watt ya maka power OCL 150 Watt kita cukup gunakan speaker dengan Watt RMS 100 Watt beda lagi kalau kita merakit power amplifier kelas D yang seperti itu maka itu efisiensinya bisa sampai 100% nah dari sinilah ada perdebatan dan beda pendapat para tukang sound bahwasannya ada yang berpendapat bahwa Watt speaker harus lebih kecil dari Watt power amplifier atau power amplifier nya Watt nya harus lebih besar dari speaker rupanya dari sinilah akar masalahnya tapi untuk masalah ini akan saya bahas di next video saja ya karena kalau dibahas sekarang takut durasinya kepanjangan karena kalau kita bikin video panjang-panjang itu yang nonton juga males ya pasti skip skip malah jadinya enggak mudeng sama sekali ya percuma lagi itu jadinya oke teman-teman cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dijadikan referensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh